Halo Cinephile, apa kabar nih? Semoga sehat dan berbahagia selalu. Kali ini movie rastis mau ceritain alur film yang berjudul Assassination Classroom, The Graduation. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini disutradarai oleh Eiichiro Hasumi. Film ini menceritakan tentang seorang guru, bukan manusia, dan secara terus-menerus menyuruh murid-muridnya untuk bisa membunuh dirinya. Parah nggak tuh? Film ini juga diadaptasi dari serial Manga loh. Pasti dari kamu semua udah ada yang pernah nonton kan? Yuk kita ingat-ingat lagi gimana keseruan film ini. Tapi sebelum masuk ke ceritanya nih, movie rastis mau ngasih tau sedikit. Channel ini kan kena tuguran sekali ya. Nah semoga aja sih kedepannya nggak akan ada lagi kayak gini. Dan untuk menghindari movie rastis hilang dari per-youtuban, bisa banget nih di subscribe channel movie rastis 2. Di sana kita akan bahas tentang perfilman juga. Masih tetep alur cerita ya, tapi entah nanti akan ada teori-teori atau ditambah fakta menarik seputar film mancanegara. Jangan lupa di subscribe ya, linknya kami taruh di deskripsi. Sekarang pause dulu deh videonya, terus subscribe movie rastis 2. Ditunggu nih. Udah. Udah. Oke makasih ya. Kalau gitu nggak banyak bahasa-bahasa lagi dah. Langsung aja, yuk movie rastis ceritain. Scene berawal dari kelompok militer yang menuju ke markas pusat dengan membawa orang yang terikat dengan rantai besi. Kemudian di sekolah SMP kuno Gigaoka, terdapat murid buangan yang ada di kelas E atau N kelas. Kelas tersebut memiliki wali kelas makhluk aneh yang berbentuk gurita dan mempunyai kekuatan luar biasa. Kelas ini adalah kelas paling brutal yang sehari-harinya diajarkan untuk membunuh gurunya sendiri. Cara membunuh gurunya tersebut hanya ada satu cara, yaitu dengan menggunakan senjata api yang ditanamkan peluru bebek khusus, serta pisah buatan Departemen Pertahanan. Di samping itu juga, Departemen Pertahanan mengirimkan beberapa pembunuh untuk ikut dalam membunuh makhluk super tersebut. Dan nggak ketinggalan, ada beberapa murid kelas E yang berbakat untuk membunuh wali kelasnya. Oh iya, wali kelas ini juga dikenal dengan nama Koro Sensei. Di sini juga kita dikasih tahu kalau wali kelasnya itu memiliki janji kepada seseorang untuk menjadi guru di sekolah tersebut. Dia selalu mengajarkan murid-muridnya untuk membunuh secara serius sebelum kelulusan. Kemudian satu persatu murid kelas E terus berusaha untuk membunuh Koro Sensei. Namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil membunuhnya. Pada saat Koro Sensei menghampiri Nagisa yang sedang sendirian, ternyata Nagisa memikirkan masa depannya yang belum sama sekali dia tahu. Koro Sensei pun mengatakan kalau dia itu sebenarnya memiliki bakat sebagai pembunuh. Namun, banyak jalan yang bisa dia tempus lain menjadi pembunuh. Tergantung dia menggunakannya dan untuk siapa dia menggunakannya. Kesokan harinya, Karusama datang ke kelas dan mengatakan pada murid-muridnya kalau seminggu lagi akan ada festival sekolah. Nah, di festival ini adalah kesempatan besar para murid untuk membunuh Koro Sensei. Karena festival ini ditempatkan di outdoor, maka bisa dipastikan perhatian Koro Sensei akan teralihkan. Ditambah lagi, Departemen Pertahanan mengirim seorang sniper yang bernama Red Eye untuk membunuhnya. Jadi bisa dibilang pembunuhan ini sebagai perlombaan antara murid kelas E dengan Red Eye untuk membunuh Koro Sensei. Di samping itu juga, murid-murid kelas E berbentrokan antara membuat kedai atau drama panggung yang akan diselanggarakan bersamaan di hari festival sekolah. Gak lama kemudian, Koro Sensei datang dengan cepat dan penuh semangat menyambut festival sekolah. Setelah itu, Koro Sensei ngasih tahu kalau di dramanya nanti dia ingin menjadi pemeran utamanya dan dia juga mengatakan kalau kelemahan terbesarnya terletak pada tentaklenya. Sontak saja semua murid langsung berusaha memegang tentaklenya. Namun, usaha mereka gagal karena Koro Sensei bergerak dengan cepat. Hih, buru-buru banget lagi ya. Kesokan harinya, beberapa murid membuka kedai depan sekolah. Namun, di saat itu juga mereka dikejutkan dengan ledakan yang terjadi di sekolahnya. Ternyata, ledakan itu terjadi karena Takaibayashi yang sedang melakukan eksperimen untuk membunuh Koro Sensei dengan debu beledak. Di waktu yang sama, festival sekolah pun tiba dengan meriah. Di sana, Nagashi memperingati gurunya karena terlalu mencolok. Akibatnya, Red Eye yang melihat hal tersebut pun langsung menembaknya. Namun, seketika juga, Koro Sensei pergi dengan alasan harus bermain drama. Wah, ini sih namanya keberuntungan. Di saat Nagashi melihat Iryana mencium laki-laki, Iryana pun memberitahu kalau itu adalah teknik penting untuk mendapatkan banyak penonton. Dengan begitu, dia dapat membunuh Koro Sensei secara mudah. Ketika drama dimulai, ternyata para siswa sudah menyiapkan strategi untuk membunuh gurunya. Namun sayang, rencananya itu kebaca, dan gurunya pun dengan cepat bisa menghindari satu persatu yang menyerangnya. Di situ juga, Red Eye yang sedang membidiknya malah ketahuan sama Koro Sensei. Akibatnya, kesialan pun menimpanya hingga drama berakhir. Nah, pas drama ini selesai, Iryana datang. Kesian banget baru datang-udahan. Setelah itu, Koro Sensei berterima kasih padanya. Karena berkat Red Eye, murid-muridnya jadi semangat untuk membunuhnya. Di waktu yang sama juga, siswa yang sedang menjaga kedai diberitahu kalau beberapa temannya telah diculik. Nah, ternyata penculikan ini dilakukan oleh sekelompok pelajar SMA yang ingin merekam beberapa video porno. Gak lama kemudian, Karma dan Tanaseka datang, lalu terjadilah baku hantam. Namun sayang, mereka mengalami kekalahan. Tapi beruntungnya saja, Koro Sensei datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Koro Sensei menghampiri dan membantu Kayano yang sedang kesusahan. Nah, tanpa dia sadari, ternyata Kayano mempunyai niat jahat yang ingin menyerangnya dengan menggunakan kain anti-sensei serta tentakel yang ditanamkan pada lehernya. Satu persatu serangan pun tak bisa dihindari. Namun, tiba-tiba Kayano merasa kesakitan dan pergi meninggalkannya sambil mengatakan kalau dia adalah adiknya Yukimura Aguri. Seketika juga teman-temannya bingung dan meminta penjelasan pada gurunya. Nah, ternyata dulu di saat Kayano di tempat kerja kakaknya, dia melihat monster tentakel sedang menggendong sang kakak yang sudah berlumuran darah dan pergi begitu saja. Akibat insiden tersebut, kakaknya meninggal. Dan pada saat itulah, Kayano memutuskan untuk membalaskan dendamnya dengan mentransplantasikan tentakel. Beberapa hari kemudian, Kayano muncul kembali dan memutuskan untuk menyelesaikannya dengan koro-sensei. Akhirnya pertarungan terjadi lagi. Bahkan pertarungan tersebut menjadi sangat liar. Nagashi yang melihat itu pun langsung teringat dengan ucapan Iryana. Dan tanpa pinggir panjang, dia langsung menciumnya yang menyebabkan Kayano menjadi pingsan. Di saat itu juga, secara tidak sengaja, koro-sensei melihat orang yang sedang memantahunya. Ketika disamperin, ternyata dia adalah Yanagisawa. Kemudian di kelas, setelah semua muridnya berkumpul, koro-sensei menceritakan masa lalunya. Tepat dua tahun lalu, dia dikenal sebagai pembunuh dengan julukan Shinigami. Membunuh dengan kejam dan penuh kecerdikan. Dia juga dikenal sebagai dewa kematian. Hingga pada akhirnya, di pertempuran terakhir, dia tertangkap. Nah, kebenarannya juga, ternyata dia ditangkap oleh organisasi penelitian gelap tanpa pengawasan pemerintah yang dipimpin oleh Yanagisawa untuk menjadi tikus percobaan eksperimen antimateri. Tujuan dari eksperimen ini untuk menggabungkan antimateri agar mendapatkan energi yang sangat besar sehingga bisa menjadi alternatif tenaga nuklir. Kemudian yang memonitorinya adalah Yukimura-sensei, kakaknya Yakano. Disinilah Yukimura memberitahu kalau di siang hari dia bekerja sebagai guru SMP dan tunangannya Yanagisawa. Secara lambat laun, mereka berdua semakin dekat dan menceritakan kisah hidupnya masing-masing. Namun, tiba-tiba saja, Korosensei disetrum oleh alat yang ditanamkan pada lehernya dan terus-menerus menjadi objek penelitian Yanagisawa. Di samping itu juga, dia menyadari semakin lama dia pasrah pada penelitian ini, maka akan semakin hebat kekuatan yang akan dia dapat. Maka dari itu, secara perlahan, dia mulai mengambil alih penelitian tersebut. Kebenaran lainnya juga terbongkar kalau ternyata Yanagisawa hanya memanfaatkan Yukimura untuk meluluhkan Korosensei. Wah, jahat banget ya tunangannya. Kemudian Korosensei pun menyadari kalau tangannya sudah mulai berubah menjadi tentakel. Nah, di saat Yukimura memperlihatkan kostum natalnya, dia langsung salting dan mimisan tuh. Ketika bulan Maret tiba, Yukimura memberikan hadiah padanya berupadasi sebagai bentuk ulang tahunnya yang bertepatan satu tahun pertemuan antara Yukimura dan Korosensei. Meskipun begitu, dia tetap tidak bisa memberikannya secara langsung karena bertantangan dengan peraturan yang ada. Di tahun ini juga, dia mengatakan kalau ini tahun terakhirnya menjadi guru karena tuntutan dari tunangannya yang tidak menginginkannya menjadi guru. Semakin lama, jarak mereka berdua semakin dekat yang menimbulkan rasa cinta satu sama lain. Di waktu yang sama, Yanagi Sawa panik pas tahu permukaan bulan telah meledak karena sel antimateri Shinigami. Dia juga memprediksi pada tanggal 13 Maret 2016 akan terjadi ledakan yang sangat besar pada bumi. Dia pun memutuskan untuk memusnahkan Shinigami agar bisa menyelamatkan dunia. Yukimura yang diam-diam mendengar hal tersebut pun langsung datang untuk menolongnya. Namun, sangat disayangkan, Shinigami menggunakan kekuatan fullnya untuk membunuh semua orang yang ada di laboratorium tersebut. Yanagi Sawa yang kesal pun akhirnya menampar dan memarahi Yukimura. Di saat itulah, Yukimura mencoba menyadarkan Shinigami hingga akhirnya dia harus mengorbankan diri untuk benar-benar membuat Shinigami sadar. Dan sebelum Yukimura meninggal, dia meminta tolong padanya untuk mengajar di SMP Kun Nigi Gauka. Kemudian, dia pun mengambil dasi pemberian Yukimura dan pergi meninggalkannya. Lalu dengan tekat yang kuat, akhirnya Shinigami memutuskan untuk menjadi guru. Nah, ternyata di bulan Maret nanti, Koro Sensei akan tetap mati meskipun tidak ada yang membunuhnya. Bahkan di sisa nyawanya, dia memberikan hadiah pada muridnya berupa kelas pembunuhan dengan hubungan antar pembunuh dan targetnya. Dia juga mengatakan kalau dirinya tidak ingin mati oleh orang lain, karena dia menginginkan mati di tangan murid-muridnya. Setelah liburan musim dingin terlewati, Nagashi mengumpulkan semua teman-temannya untuk mencari cara menyelamatkan nyawa Koro Sensei. Namun, tidak semua temannya setuju, maka dari itu terpecahlah menjadi dua kubu. Kubu yang ingin menyelamatkan Koro Sensei diketuai oleh Nagashi, dan kubu yang menentangnya diketuai oleh Karma. Di saat itu juga, Koro Sensei tiba-tiba datang dan memberikan solusi dengan pertarungan antar Nagashi dan Karma. Maka dari itu, terjadilah pertarungan tersebut. Meskipun Karma yang paling kuat dalam bertarung, Nagisa terus melawan walaupun mengalami tekanan. Di situ juga, Nagisa tidak pantang menyerah untuk bisa menyadarkan Karma. Namun, di saat Karma tinggal membunuhnya aja, dia malah mengakui kekalahannya karena merasa tidak adil kalau dia membunuh Nagisa tanpa dia memegang senjata. Maka dari itu, mereka berdua pun menjadi satu tim untuk menyelamatkan Koro Sensei. Keesokan harinya, mereka terus-menerus mencari cara untuk bisa menyelamatkan gurunya sambil memenuhi tugasnya untuk membunuh gurunya tersebut. Di samping itu juga, murid-murid kelas E sudah mendapatkan informasi untuk menyelamatkan gurunya dengan cara merata sistem analisis pada Departemen Pertahanan. Nah, dia juga mengatakan bahwa kemungkinan besar ada obat yang bisa menyelamatkannya. Tapi, mereka membutuhkan data awal dari Koro Sensei yang berada di laboratorium. Lalu, mereka langsung bergegas datang ke tempat Yanagi Sawa untuk mendapatkan data lengkapnya tersebut. Setelah mendapatkan datanya, mereka langsung kembali pulang. Dan mereka pun berjuang keras untuk membuat racikan obat tersebut. Sampai pada akhirnya, mereka berhasil menciptakan obat tersebut. Iriana yang kasihan pada anak-anak akhirnya bilang ke Koro Sensei untuk membantunya. Tapi, karena efek dari anti-materia tersebut, Koro Sensei malah menatap tajam ke arah dadanya. Duhilah, masih aja sempet-sempetnya dah. Di sisi lain, pemerintah Jepang memutuskan untuk berada di bawah komando Hojo yang berencana membunuh Koro Sensei dengan cepat menggunakan laser anti-mahluk super yang sudah dalam tahap penyesuaian. Setelah Kurasama bertemu dengan Koro Sensei, dia langsung menelpon Departemen Pertahanan untuk mengaktifkan perisainya. Ketika murid-murid kelas E ingin ke kelas, mereka malah ditangkap oleh tentara yang memasukkannya ke dalam penjara. Nah, di sini, ternyata komando Hojo mengatakan kalau murid-murid kelas E hanya dijadikan umpan agar Koro Sensei tidak melarikan diri. Gak lama kemudian, Kurasama datang dan mengatakan kalau keamanan mereka sangatlah penting. Di situ juga, murid-murid kecewa atas perbuatan Kurasama. Tak kehilangan akal, Karma memanggil Takebayashi yang menemukan debu peledak. Di saat itu juga, mereka langsung meledakan tempat tersebut dengan rencana yang sudah mereka susun. Setelah itu, mereka kabur. Namun, di saat mau keluar dari goa, mereka dihadang oleh Kurasama yang mengatakan kalau ini adalah pelajaran terakhir mereka. Dan di sini, kita bisa tahu kalau ternyata dia mendukung keputusan murid-muridnya tersebut. Lalu tiba-tiba saja, Iryana datang membantu sebagai hadiah kelulusan mereka. Dan terjadilah pertempuran besar demi menyelamatkan Sensei. Akibat pertempuran itu, Kurasama ditahan oleh atasannya dengan tuduhan mengkhianati pemerintah. Kemudian, pada saat Kurasensei sedang membersihkan kelas, murid-muridnya datang dan langsung memberikannya obat. Mereka berharap bisa menyelamatkannya. Setelah itu, pada saat Kurasensei ingin memberikan sertifikat kelulusan, tiba-tiba saja Yanagisawa datang. Nah, ternyata, Yanagisawa memberitahu kalau data yang mereka ambil itu adalah data palsu. Jadi, bisa dibilang obat yang mereka buat adalah obat yang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Lalu, Yanagisawa mentransplantasikan banyak tentakel pada lehernya yang membuatnya menjadi monster dengan kekuatan besar. Kemudian, pertempuran yang sangat mengerikan pun terjadi. Karena kekuatan yang sangat besar, maka dari itu, Kurasensei pun tidak dapat menandinginya. Sampai pada akhirnya, Yanagisawa membunuh Kayano. Maka dari itu, Kurasensei pun marah. Dan mau gak mau, dia harus menembakkan kekuatan besarnya untuk membunuh Yanagisawa. Setelah itu, Kurasensei langsung mengoperasi Kayano agar bisa hidup kembali. Namun, akibatnya, dia kehilangan banyak tenaga dan memohon pada murid-muridnya untuk segera membunuhnya dengan penuh senyuman. Meskipun begitu, mereka tetap tidak ingin membunuhnya. Tapi jika Kurasensei tidak dibunuh olehnya, maka dia akan tetap mati dengan laser anti-sensei yang sebentar lagi ditembakkan. Maka dari itu, mereka pun langsung membagang semua tentakannya sensei dan disinilah, Nagashi yang membunuh gurunya dengan penuh senyuman. Mereka berduka atas kehilangan gurunya, serta misi untuk membunuhnya pun selesai dengan jiwa yang tenang. Mereka juga bangga pada Kurasensei karena telah berjuang dengan kuat. Berjuang dengan penuh ketulusan untuk mengajarkan murid-muridnya di sisa umur yang dia punya. Beberapa hari kemudian, Kayano menyadari kalau apa yang dilakukan kakaknya adalah hal terbaik yang pernah dilakukannya. Setelah beberapa musim terlewati, Nagashi pergi ke sekolah SMP untuk menjadi guru. Namun, dia mendapat tekanan dari muridnya yang mengatakan kalau ingin membunuhnya. Tapi dia malah seneng dong. Ternyata, keinginan Nagashi adalah untuk menjadi guru seperti Kurasensei. Nah, gimana nih filmnya? Seru gak? Kalau menurut kami, sih filmnya bagus. Karena di film ini, kita diajarkan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Seseorang yang dapat mengejar mimpi-mimpinya. Di sini juga kita lihat kalau mereka bisa menyelesaikan masalah dengan mudah atas solidaritasnya dan kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Satu makna yang bisa kami ambil, yaitu setiap orang memiliki masa lalu. Entah buruk ataupun baik. Tapi yang jelas, di masa depan, setiap orang itu akan berubah. Bisa menjadi baik ataupun buruk tergantung kita yang mengendalikannya. Movie Rastis memberi skor 8 dari 10 jengkol nih yang berarti mantap untuk dinikmati. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada kamu yang udah nonton konten kami. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya ya. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Dadah! meter l Organ, yang keberkahan terbang.